Intro Akhirnya, skuter Honda Vizek 2025 siap rilis di Indonesia pada bulan Desember dengan membawa pembaruan desain dan fitur yang lebih modern Skuter premium Honda Vizek 2025 ini sebelumnya telah diperkenalkan di ajang EICMA 2024 di Milan, Italia dengan spesifikasi yang menarik perhatian kalayak umum Dilengkapi dengan teknologi terbaru dan perubahan signifikan Honda Vizek 2025 diprediksi akan menjadi salah satu skuter andalan di pasar otomotif tanah air Apakah ini bisa mengalahkan New NMAC 2024? Kediran Honda Vizek 2025 terbaru ini memicu spekulasi bahwa model tersebut akan menggantikan Honda Vizek 160 yang saat ini dijual di Indonesia Honda Vizek 2025 yang dirilis di Eropa menggunakan mesin 125cc sedangkan untuk di Indonesia akan dirilis dengan versi 160cc Untuk standar emisi, New Bizek 2025 tentunya sudah standar Euro 5 Meskipun versi Eropa menggunakan mesin 125cc model yang akan dipasarkan di ASEAN tentunya termasuk Indonesia akan tetap menggunakan mesin 160cc seperti pendahulunya Hal ini dikonfirmasi oleh Rina Listiani Senior Manager Corporate Communication PT Astra Honda Motor Honda Vizek 2025 ini menghadirkan sejumlah pembaruan desain yang membuat terlihat lebih segar dan elegan Berikut adalah perubahan yang utama Yang pertama adalah Speedometer Versi standar menggunakan layar TFT berwarna dan versi premium mengadopsi layar digital berwarna penuh Pada bagian lampu depan dan belakang, lampu depan lebih ramping dengan desain mirip Honda Vario 150 Lampu belakang ini berbentuk seperti huruf V menggantikan desain sebelumnya yang menyerupai huruf X Suspensi tabung, Honda Vizek 2025 ini menggunakan suspensi belakang tabung mengikuti tren dari Yamaha Maxi Series Pada bagian pelak dan ban, pelak didesain ulang dengan tampilan lebih sporty Ban ini menggunakan merek FDR menggantikan Federal Kemudian ada bodywork, desain bodi lebih kompak, memberikan kesan ramping namun tetap elegan Menurut berbagai sumber, Honda Vizek 2025 akan dijadwalkan meluncur di Indonesia pada awal Desember Yaitu antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Berarti hal ini adalah Desember Minggu pertama Mesti belum ada konfirmasi resmi dari AHM Kemungkinan besar desain dan fitur yang diadopsi tidak jauh berbeda dengan versi Eropa Gimana sudah semua? Apakah kalian tertarik untuk membeli New Vizek 2025 jika nanti sudah rilis di Indonesia? Terima kasih atas atensinya pada video kali ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like dan komen Serta share ke seluruh akun media sosial kalian semua Agar tidak ketinggalan informasi seputar otomotif Sampai jumpa pada video selanjutnya Terima kasih atas 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 Terima kasih.